oke selamat pagi teman-teman dalam video ini saya akan memberikan kamu eksplanasi tentang bagaimana atau apa yang saya harapkan dari perjalanan video kamu kamu mulai dengan menunjukkan nerada logo dengan nama kamu dan grade kamu bisa melakukannya seperti saya melakukannya atau kamu bisa melakukannya dalam vlog melakukkan logo nerada atau menunjukkannya baik-baik saja, biarkan saja baik-baik saja, Anda bisa melakukannya dalam cara lain yang Anda inginkan oke, ini adalah kerja individu jadi itu sebabnya saya membutuhkan nama dan grade dan apa yang Anda akan menjelaskan adalah salah satu periode periode dalam chapter terakhir yang kita akan belajar ini semester oke, Anda memiliki kubatan atom atomi ionisasi dan elektron negatif apa yang Anda harus mengelakuinya adalah definisi mereka dan menjelaskan kejadian oke, sebelum memulakan Anda harus mengambil termasuk dan konsep atom, ion, molekul, proton, neutron, electron, 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 shell dan terutama konfigurasi electron Jadi atom memiliki kumum positif dan elektron bergerak di sekitar seluruhnya di dalam seluruh elektronnya, ok. Ia akan menjadi ion ketika ia memperoleh atau mendapatkan elektron yang lebih banyak di seluruh seluruhnya. Dan kualitas kualitas yang adalah kualitas antara dua atom, setiap dari mereka akan berkongsi beberapa elektron kualitas mereka, ok. Kita akan membutuhkan kualitas 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 untuk menjelaskan apa yang benar adalah kualitas atom. Beberapa buku akan menyebutkan kualitas atom sebagai bergerak dari kualitas positif dari atom ke elektron utama, ya, jadi bergerak terlebih dahulu antara kualitas dan elektron utama. tetapi sebenarnya, data sebenarnya yang akan dipakai adalah kualitas kualitas kualitas. Anda tidak bisa memasukkan atom sendiri. Ok, jadi kita mengambil, contohnya, kualitas Oksigen ya. Kualitas kualitas yang bergerak ini adalah kualitas. Ok, kualitas dan kualitas bergabung bersama dalam kualitas kualitas kualitas. Ok, kualitas mereka hanya bergabung bersama antara kualitas kualitas. Nukleus, ya, kualitas positifnya di sini dan di sini. Kita bisa memasukkan itu. Ok, dan membagikan oleh 2. Itu adalah kualitas 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 untuk satu atom. Ok, dan data itu adalah yang akan kita membaca kalau kita buka banyak website di luar sana. contohnya, ya, menunjukkan grup 1 dan 2, 25, 145, dan sebagainya. Itu adalah data yang menunjukkan di picometres. Jadi, 25 x 10 ke-12 meter, dan sebagainya. Ok, ini adalah kualitas kualitas kualitas. Jadi, ini bagaimana Anda harus menjelaskannya dalam video, kan? Apa itu? Dan kenapa itu tren seperti itu? Blah, blah, blah. Saya ingin melihatnya. Jadi, apa yang ingin melihatnya adalah bagaimana Anda menggabungkan, bagaimana Anda mengatakan bahasa. Bagaimana Anda mengatakan bahasa. Bagaimana Anda benar-benar menggabungkan idea, menggabungkannya. Karena ini kapal ini agak abstrak. Kebanyak ini bisa dilihat. Kebanyak ini bisa dilihat. Kebanyak ini bisa dilihat di lab atau sesuatu. Ok, jadi ini hampir langsung abstrak. Jadi, Anda hanya membutuhkan kualitas untuk memahami bahasa dan menyatakan bahasa Anda sendiri. Jadi, saya tidak mahu video Anda hanya terlihat seperti Anda menulis. Tapi, sebetulnya, script adalah penting. Jadi, saya tanya script untuk meeting kita selanjutnya. Ya, kita bisa berbincang jika script Anda cukup bagus atau tidak. Jangan video di bawah 5 menit. Kita buatnya mudah. Tidak perlu terlalu susah. Cuma pastikan Anda memahami apa yang Anda berbicara di video ini. Ok? Terima kasih telah menonton!